Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan kami teknisi nomor 21 nah kali ini saya akan berbagi tips atau sharing cara memonetasi channel youtube kita nah seperti yang kita ketahui untuk berkabung dengan youtube partner program atau program partner youtube ya teman-teman atau memonetasi channel kita itu ada 2 persyaratan yang harus kita penuhi yang pertama kita harus memiliki 1000 subscriber yang kedua kita harus memenuhi 4000 jam tayang dalam jangka waktu 1 tahun atau 10 juta penayangan short dalam waktu 3 bulan nah jika kita sudah memenuhi 2 syarat yaitu 1000 subscriber dan channel kita sudah ditonton sebanyak 4000 jam selama 1 tahun dan atau sudah memiliki penayangan 10 juta short dalam waktu 3 bulan kita bisa mengajukan monetasi channel atau mengajukan untuk bergabung dalam program partner youtube nah dalam mengajukan monetasi atau untuk bergabung dengan program partner youtube itu ada 3 persyaratan teman-teman yang pertama yaitu kita harus menyetujui tinjauan dasar ya teman-teman yang kedua kita harus bergabung atau membuat google adsense yang ketiga channel kita akan ditinjau oleh tim youtube jika sudah memenuhi 2 persyaratan yang saya sebutkan tadi teman-teman tinggal masuk ke menu atau halaman monetasi ya yang ada simbolnya dollar tersebut seperti yang saya tunjukkan di video atau screenshot ini nah ini di scroll aja ke bawah menunya yang ada di kalau di youtube studio ya teman-teman bisa menggunakan aplikasi ataupun menggunakan pc ataupun menggunakan hp dengan mode desktop nah ini dia paling bawah ada simbol dollar kita klik aja disini sudah ada langkah 1 tinjau persyaratan dasar ini sudah saya klik ya sudah saya setujui isinya yaitu persyaratan-persyaratan dan monetasi monetasi atau pembayaran tentang monetasi intinya teman-teman bisa baca sudah-sudah dibaca semuanya tinggal klik dimulai ya atau setujui kemudian langkah kedua yaitu daftar ke google adsense disini jika teman-teman sudah punya akun google adsense tinggal ditautkan nah ini saya contohkan ya jika tidak tinggal pilih tidak saya tidak memiliki akun terus lanjutkan kemudian sini ya tinggal memilih alamat email yang teman-teman ingin daftarkan google adsense nah seperti yang saya contohkan disini ya kemudian klik aja ini ya kirim saya bantuan dan saran kemudian pilih negara kita pilih saya ini di Indonesia ya kita pilih Indonesia scroll aja ke bawah sampai menemukan Indonesia seperti ini kemudian kita tinjau dan setuju persyaratan dan ketentuan dari youtube ya teman-teman disini ada beberapa ketentuan-ketentuan teman-teman tinggal baca disini ya terus kalau sudah dipaca semua teman-teman tinggal menyetujui ya pada bagian bawah ini seperti yang tadi persyaratan pertama ya teman-teman seperti ini contohnya ya tinggal kita setuju kalau kita benar-benar setuju dengan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan oleh youtube teman-teman kalau sudah setuju tinggal kita klik atau centang ya saya telah membaca dan menyetujui perjanjian terus buat akun oke tunggu beberapa saat kemudian kita akan dibawa ke halaman berikutnya kita isi bio data kita teman-teman kita isi saja sesuai dengan data diri kita alamatnya kalau bisa sesuai dengan KTP teman-teman saya ini cuma mencontohkan seperti ini kemudian lengkap dengan kode postnya kota pokoknya seperti alamat teman-teman ya kemudian kalau sudah di sudah cocok semuanya sudah sesuai kita submit oke kemudian kalau sudah kita tinggal kaitkan dengan akun YouTube ya teman-teman kita tinggal ini klik redirect atau kaitkan kalau kita menggunakan bahasa Indonesia oke kita akan juga mencontohkan jika kita sudah punya akun adsense teman-teman kita tinggal mengaitkan karena kita sudah punya akun adsense nya sama seperti yang tadi ya ini saya kembali kemudian kita mulai ketik mulai ya atau klik mulai kan ketik ya klik mulai pada langkah kedua kemudian kita kita pilih ya saya sudah memiliki akun kemudian kita lanjutkan ketik lanjutkan ya teman-teman kemudian pilih akun adsense yang sudah kita punya seperti ini ya sini sudah ada nah setujui pengaitan tinggal kita kaitkan aja akun adsense kita dengan akun YouTube kita yang akan kita monetasi nah kemudian sudah mengalihkannya kita alihkan kita sudah berhasil memenuhi atau melakukan langkah kedua teman-teman seperti ini hasilnya teman-teman ini masih loading ya teman-teman tuh terlihat di atas masih loading ini internetnya lembut ya teman-teman kalau sudah nanti akan selesai lah langkah dua ini sudah selesai teman-teman kemudian langkah ketiga yaitu channel ditinjau YouTube akan meninjau channel Anda untuk memastikan bahwa channel tersebut mematuhi kebijakan monetasi YouTube keputusannya itu atau eh sekitar satu bulan teman paling lama satu bulan tinjauan terhadap channel kita nanti kalau sudah tinjuannya itu tidak ada masalah kita sudah berhasil channel kita sudah berhasil dimonetasi nanti di email kita akan dikirimi teman-teman pemberitahuan kalau channel kita sudah termonetasi atau kita sudah bergabung dengan program YouTube teman-teman nah ini teman-teman kurang lebih dua hari saya mengajukan atau semenjak saya mengajukan permintaan untuk monetasi channel saya ini sudah disetujui dalam jangka waktu dua hari teman-teman saya dapat email dan saya juga akan mencoba buka di YouTube studio di bagian atau menu di yang saya tunjukkan di awal yaitu dek menu dengan tanda dengan tanda atau gambar dollar teman-teman atau menu monetasi nah disini ada ucapan ya selamat ya teman-teman seperti yang saya tunjukkan di video kita tinggal klik mulai saja teman-teman kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini teman-teman kita tinggal klik mulai saja klik tanda mulai-mulai ya teman-teman di iklan shot iklan halaman tonton itu kita tinggal klik mulai sudah selesai teman-teman kita akan diarahkan dan mengikuti langkah-langkah yang dituntun atau diberikan oleh aplikasi YouTube teman-teman Oke demikian teman-teman sharing dari saya mengenai cara mengajukan monetasi terhadap channel kita teman-teman semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh